Oke guys, game kedua antara Alter Ego melawan dari Forking ya Wah gila, let's see this Sally Boy, Sally Boy Ini si Romy Kati si Rashi ya Ini berdui RKT belum main guys Ternyata guys Jadi level 4 ini berbanding dengan Sally Untungnya Sally Cacel Kati ini si Pai, Somarno, si Nino Tadi Eldin dapetin Little Wonder Dapetin orang yang semua juga Eldin juga mungkin berada di posisi level 4 Kan lebih unggul satu level Memiliki arah seorang macem Oke, nanan macem kebang Nekat sih, nekat sih guys Sumpah tumbang itu Wah, kalau lasik Terpakan membuat dirinya terperangkap di depan sana Bahkan mau gak mau Eldin bakal dikawankan Memasukkan dari Alter Ego lainnya Mudekar belakang jajak KT Harus sampai turun ke arah gunung Di arah jungle Agar sedikit tertinggal dari segi level juga ya Karena memang orange dari seorang Oh iya sih, tadi Eldin baru level 3 Ya ini lho, baru level 4 ya Agar kalau udah level 4 Ya macem kebang harus tumbang sih Eldin masih bisa dihindari Namun fix Udah punya di vanjasman Posisi dari serang macem kumbang Yang hampir saja Bisa di pick off Kali ini tentunya masih Hurum KT Gak kenal lagi Terseblot sama seperti di game yang pertama Cukup pasif Kalau kita melihat memang dari seorang kial Terpaksa menggunakan satu bobladz Dar Malahkan klik cepat dan kabur Dekis yang pemain-main dari Alter Ego Eldin sudah mulai mengunci Adinya pergerakan seorang macem kumbang Kali ini Di area Perumputan Membuat Terus tarik Itulah ya Wiss Giksnya gak terima guys Masa dekan eski Mencoba menjelamatkan Serobis Masa dekan Masa dekan Masa dekan Dari seorang Eldin Seleboy Damericoboy Lebih memilih Mendapatkan Sebuah Orang Sepaaf Terlebih dahulu Karena kemungkinan Akan ada pertempuran Di arah Dari tartal Yang cukup Siktifikan Kali ini Melihat Kehilangan Seperti Forbiz Siktifikan Aldi Radiga Cepat Siktifikan Siktif Bitsnya Bola Dikualkan Ini Dia Mulai Berjanyi Teng 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 Dan Gagal Teng 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 H Bguy sempet gigit sih kelihatannya ya Hai dipaksa X dimakan jadi pilihan utama tidak di penjajah kembang gak eh tombol bis lo daro Oke umabar udah kak pai Oke kumah barudak kumah barudak sikat gg-gais yang begitu baik pergerakan yang begitu luar biasa dari selanjutnya KT Alden pun langsung makan inisiasi karya turtle yang kedua sementara dia remitnya jika coba mempunyai situation dengan sering kt ada asaliko yang dibuka bersama setelah beberapa delinnya dapat ya garuh atau WB sih untuk aja ke aja guys ya menumbangkan kekakai kakai kakai digagul lagi ke-3 dari alter ego mereka bahkan nggak pakai retrinya tadi diarah parkour karena audio dengan ekonya membuka cara belakang mencari keberadaan para pasukan dan blessing duetannya untuk menyenangkan saja bisa apa-apa dia belum seli-selinya nekat sih guys tapi jajat bakal wanpian dengan wuih wuih berfokus untuk menghancurkan satu buah turut terlebih dahulu untuk for Kings Zeli masih bisa mundur wuih tarik guys tapi siapa yang akan ditarik ternyata Romy akan menarik oke gigit wis Garnier Sky dapet ya teman-teman terbang lho Sumarno di Arabat semula memilih tanggungan farmingannya one by one situation akan kecoba terjadi di pokoknya DMS udah lumayan sakit dan mungkin harus diperhatikan sedangkan juga disini dari Pak Sumarno nggak mau ngelepasin pandangannya terhadap seorang Zeli eh eh Seli boy dari seorang Eldin aku juga ngerasa dia masih agak cukup pasif ya sekarang ya karena lagi berfokus untuk melakukan split2 saja lebih memberikan space karena Sumara tapi jajat maju karya depan Gix sudah menggunakan berat untuk untuk mundur tapi memang belum ada satu bodi penjadzman yang dibuka oleh seorang Gix lebih berfokus gimana cara Gix bisa kabur dari kejaraan main-main dari Altrigo 41 formasi yang dilakukan oleh klater terakhir ya mereka berhasil untuk mendapatkan membalaskan satu-satu tapi Gix Oh banget bertahan oleh seorang Eldin ingat dia punya divan jadzman ada coveran yang cukup dekat dari pemain-main for King sementara jajat-jajat oke Eldin dapatkan tuh dapet nggak dapetlah si Udil ya Oh my god paca jatuh luar biasa meng-cancel ke-cancel ke-cancel saya very nice ya Minwal dari bottomland Pak Sumarno one by one situation dengan seorang Sally tapi dapetnya dengan ada informasi diberikan fans yang menikir batang lain membuat Pak Sumarno mendukar belakang Pak Romi membuka visi dan ternyata flicker dari Pak Romi kakal mendapatkan satu orang Kiel tuh memang surprise attack dari seorang Bapak Romi cukup mengejutkan dan kiel hampir saja terculek kalau kiel terculek itu bakal bahaya banget untuk for King sendiri dan tertelian terakhir berhasil diamankan juga untuk alter ego tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh for King esports dan bahkan buat yang nanya Bang kenapa manggil Pak Sumarno Pak Romi dan juga Pak jajat itu dari bapaknya meskipun terlirnya ya kalau setelah bergesi lumayan ya betul kalau yang lain nama doang enggak apa-apa ini enggak sopan Bapak jajatnya kita bakal melihat dimana udah ada golden sub dari sisi kanan melihat dari Nino ini langsung win of nature adalah keputusan yang sangat tepat kenapa memocot karena menurut aku win of nature ini akan membuat dirinya sustain ketika ada timfet melawan seorang klot atau one by one situation atau jadi pick off sama seorang selesai lima sumarno wislinya ya tapi sekarang tergantung dari for King sudah mulai grouping tersebut aja oke jajatnya wah jajat waduh ditarik guys kelas banget kayaknya tungg-tumbang coy oke maka pecah tumbang logis masih selamat pak jadwal sedangkan di sisi depan sebaliknya uang berat selesungan geeks Flickr Paromi gagal menangkap Oke orang Giks karena satu orang itu bener-bener tidak punya apa-apa lagi dia nggak punya di pencetmen demokkan mau ngomong-ngomong klikernya Pak Romy Sally seperti ya saya meranggak-ranggak di pinggir ya memancing karena satu klikernya dia udah akan standby on posisi lagi Pak Romy mampukah dia mendaratkan kial Hai dia juga masih terlalu jauh karena pertukaran baru-baru mengeker langsung ada belah dihankan klik aja kali terburu-buru terburu-buru terbacaan kumbang standby on posisi adu sumarmu Pak Sumarno memiliki satu bekas bolten plus inspire tapi Pak Romy Romy Pak Romy set dapat wah kelas sih gigi guys ke arah kainnya guys gigi-gigi memilih untuk mundur bersama-sama Wow sekarang pergerakan dari pemain-pemain for Kings mereka sudah mulai dipukul apakah langsung ke Lord guys Oke lah jajatnya yang dapet guys ya mulai mendominasi di media ke-10 aku coba coba untuk jajat-jajat sama Eldin dan uh hampir saja Pak Romy bisa menarik Pak Romy ini ngerik kali guys hahaha namun masih bisa dihindari dan Lord yang pertama tentunya akan diamankan oleh Alter Ego menuju ke area bawah Pak Romy masih menjadi sosok yang menyeramkan dan Pak Romy nggak pernah melepaskan pandangan dan penjangan kawan-kawan terhadap Oh Romy terdeteksi tapi ini nampaknya bukan masalah karena ada Pak Sumarno yang standby di belakang sana bahkan para pasukan dari forking is one of the main position X dan menangkap Nino dia menangkap satu orang sangat tepat dia nggak boleh menangkap Pak jajat lagi karena kalau Pak jajat yang dimakan kembali ini akan menjadi kerugian yang sangat mahal dan desely telah selesai kali ini dia hanya cuma bisa farming dia nggak punya kesempatan untuk melakukan tempat dan dia sekalipun mau karena belakang dari Pak Sumarno udah punya win of major ya agak sedikit sulit sebenarnya masih banyak Oh jaminan yang bisa dibawakan juga oleh Altar itu di segitanya itu amensi desa batarnya besi area bawa gik lornya juga diamankan dan ya Halo Solo kill Astaga Gila guys ya eh dikit guys waduh oh keflicker dikelon lima kemana-mana lagi apakah mau di kontes guys uh 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 memaksa seorang keks harus terbang dengan feri-ferdian sehanya eh harus pundur ke belakang tidak mau terlalu memaksakan dengan adanya timfanya terlalu berlebihan dari forking sendiri kehilangan turut bis di awal agak memaksa ini saya jadi ya nunggu itu aja guys apalah Giggs Oke Flickr ala 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 terbakar tuh terbakar tuh terbakar tuh Eldin Oke masih aman lo guys oke waduh eh eh terbang gak tuh terbang lo guys harusnya guys Oke namun sayangnya Minian sudah mengarah ke arah threat base dan bahkan apakah ini DTDT enjoy ini bener-bener sulit untuk forking iya melawan lima alright ini bukan hal yang baik Pak Romi tadi sempat mendapatkan Giggs yang bentar lagi balik sih tapi nampaknya mereka harus menunggu Lord terlebih dahulu karena kalau mereka ingin memaksakan timfad kali ini tidak cukup Eldin tidak punya darah yang cukup walaupun Apsos TMS tapi ini harus diperoleh eh sehampir aja Romi KT oke pada restrik terbang lo guys wah aduh sempat satu sih untung guys itu guys sempat satu guys lah Romi KT-nya tuh bang Giggs tuh bang lagi coy Pak Sumarno push 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 gila guys lah ini tinggal ini sih bisa 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 gila 13 menit semua coy GGG GNT ya buat forking ya GGG oke lah guys kita next ke match selanjutnya bye bye